Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujanga Gereja. Yohanes dari Salib dilahirkan pada tahun 1542 di Spanyol. Ia bersekolah sambil bekerja sebagai pelayan rumah sakit. Pada usia 21 tahun, ia masuk biara Ordo Karmelit dan ditabiskan pada tahun 1567. Ia berjumpa dengan Santa Teresia dari Avila yang mendorongnya untuk menghidupkan kembali semangat asli Ordonya. Saudara-saudara se-Ordo banyak yang tidak setuju. Ia pun mengalami banyak cobaan dan kesulitan. Usaha pembaharuan yang dilakukannya membuatnya dijebloskan ke dalam penjara biara dan diperlakukan dengan kejam. Itulah salibnya. Tetapi Yohanes tidak patah semangat. Salib Kristus membawa kebangkitan, cobaan dan kesulitan yang dialami justru memperbarui hidup batinnya dan menambah kekayaan rohaninya. Pengalaman hidup batin berkat pimpinan roh kudus dilukiskannya dalam bentuk tulisan, pendakian gunung karmel dan malam gelap gulita. Akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 1591, Yohanes Salib meninggal dunia dalam usia 49 tahun dengan kata-kata berikut ini. Kedalam tanganmu ya Tuhan, kuserahkan rohku. Saudara-saudari, setiap orang yang mengikuti Kristus harus menyangkal dirinya. Iman, harapan dan cinta kasih santo Yohanes dari salib merupakan salib rohaninya. Urgensi pembaruan atau reformasi ordonya menuntut kesabaran dan keberanian. Yohanes melihat ordonya menyimpang dari garis dasarnya, maka harus diselamatkan. Di dalam kesunyian ilahi, ia menemukan pandangan bagi orang-orang kontemplatif menuju dunia mistik yang jauh dan sukar untuk menggapainya. Iman Kristen yang dipancarkan lewat cinta kasih Kristiani selalu mengandung unsur-unsur mistik yang mempersatukan Tuhan dan alam ciptaannya. Penghayatan dan pengalaman iman itu tidak terlepas dari unsur-unsur rohani dari dalam alam mistik. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya.